Intro Halo Whatsapp guys, kembali lagi di channel Dami Kali ini kita akan coba mereview sebuah sterilizer yaitu Xiaomi 5 Smart Intelligence Sterilization Lamp Oke, langsung saja kita coba buka untuk kardusnya Oke, disini terdapat user manual dengan berbahasa Inggris Oke, seperti ini ya, ini sudah berbahasa Inggris Kemudian ini dia untuk produknya, yaitu lampu UV-C Oke, jadi produk ini menghasilkan sinar ultraviolet C ya Jadi untuk penggunanya tidak direkomendasikan untuk terkena mata atau kulit Jadi karena sinar UV-nya sangat berbahaya Oke, disini juga terdapat colokan gepeng standar Cina ya Oke, setelah kita colok, untuk cara mengoperasikannya Oke, kita harus membuka lock-nya Jadi untuk membuka, untuk mengunlock kita tekan selama 3 detik Oke, jadi ini sudah bisa terbuka Setelah itu kita tekan sekali untuk mengoperasikannya Oke, seperti ini kita tekan sekali Setelah itu kita letakkan dan kita harus pergi dari ruangan Jadi alat ini bisa mensensor gerakan manusia Jadi ketika tersensor gerakan manusia, dia akan mati dengan sendirinya Untuk safety-nya ya Oke, kita tunggu saja Oke, setelah menyala seperti ini Ini saya tidak di ruangan ya Nanti saya akan coba masuk ke ruangan Oke Ini saya sudah masuk Jadi ketika alat ini mensensor gerakan manusia, dia akan mati secara otomatis Setelah itu kita coba tinggal lagi Saya tinggal ruangannya Dan dia akan mulai bekerja lagi Oke, seperti ini ya Jadi alatnya ini sudah dilengkapi dengan sensor Jadi tidak terlalu berbahaya ketika kita menggunakannya Oke, jadi ini versinya beda dengan yang versi kecil Oke, kemudian untuk mematikannya kita cukup tekan dua kali seperti ini Dan alat ini juga bisa dioperasikan menggunakan aplikasi Mijia atau Mihome ya Jadi untuk mengoperasikannya kita harus tekan selama 10 detik Oke Oke, setelah 10 detik seperti ini Alat ini akan mendeteksi wifi di sekitarnya Jadi kita cara mengoperasikannya nanti Alat ini akan terkoneksi dengan internet Setelah itu kita bisa mengoperasikannya menggunakan aplikasi Mijia Oke, kita tambahkan di bagian atas kanan sini Dan kita scroll Oke, dia sudah terbaca Ini yang di bagian tengah Saya klik saja Ini adalah wifi-nya Kita next Oke, kita tunggu sampai terkoneksi dengan wifi Oke, setelah selesai Kita ikuti saja langkah-langkahnya Sampai selesai Saya coba di gudang Terus kita next lagi Kita next Oke Nah, ini sudah terkoneksi Ini kita agree Oke, sudah bisa ya Kemudian di bagian bawah sini Ada tulisan bahasa Inggris ya Kurang lebih maksudnya adalah ketika kita aktifkan mode ini Jadi untuk tombol di produk tidak akan berfungsi Hanya bisa dikendalikan menggunakan aplikasi Mi Home saja Jadi ini safety untuk anak-anak Jadi ketika ada anak-anak yang memencet-mencet tombol di sini Supaya lebih safety Jadi dia tidak diaktifkan atau kita non-aktifkan melalui mode ini Oke, di bagian sini 15 menit itu untuk ruangan kecil Kemudian ada 30 menit untuk ruangan sedang Dan 45 menit untuk ruangan besar Oke, kita coba yang 15 menit Oke, kita coba nyalakan dulu Power on Oke, setelah itu kita tinggal Kita tinggalkan ruangan Dan alat ini akan mulai bekerja Oke, sudah nyala Ketika saya masuk Oke Dia akan otomatis mati seperti ini Oke, setelah kita tinggal Nantinya dia juga akan hidup kembali seperti semula Oke, sekian dulu pembahasan dari Dami Semoga bisa membantu Jangan lupa di like, di subscribe Dan di share ke teman-teman kalian semua Oke, terima kasih Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi